Intro Selamat siang Pranitizen Dimana pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Sekitar 700 warga ya Memajenang Cilacap ya Deklarasi dukung Anies Baswedan Wow luar biasa begitu kan Dukungan-dukungan Anies Baswedan selama ini Menunjukkan bahwa masyarakat Berkeinginan ya Bahwa bagaimana perubahan dan perbaikan Itu benar-benar diterapkan oleh Anies Baswedan Inilah pada hakikatnya Puncak yang luar biasa menurut saya Pribadi begitu kan Karena apa? Karena di satu sisi memandang bahwa Anies Baswedan dengan Cahimin ini Pintu-pintu masyarakat sudah terbuka Untuk Anies Cahimin ya Tinggal ketok pintu saja Sosialisasi dengan masyarakat Sosialisasi dengan relawan ya Bahkan ya di berbagai daerah Sudah menunggu kehadiran Anies Baswedan Ini menjadi salah satu contoh Bahwa calon presiden kita Sedang merakyat Begitu kan ya Dan bahkan ada sekitar 700 warga Tadi mengatakan bahwa Ya akan deklarasi di Cilacap Begitu kan Ya ini ada kemenangan mutlak Kepada Anies Baswedan disitu Kita tunggu saja Bagaimana ya yang kemudian ya Para relawan disitu bersatu Bergandengan tangan bersama-sama Untuk memenangkan salah satu calon Ya ini Anies Baswedan disitu Begitu kan Anies Cahimin disitu Begitu ya Maka kemudian jangan lupa PKS Partai PKS Partai Nasdem Terus kemudian PKB Tiga inilah yang kemudian ya Yang menjadi masif ya Dan mendukung dan mengusung Disitu untuk menjadi Capres-Cawapres Anies Baswedan Dengan ya Cahimin Pilihlah tiga partai ini ya Jangan yang lain Kira-kira seperti itulah Begitu kan Tapi melihat realitas dan perkembangan ini Orang itu kan Punya pilihan masing-masing Tapi bagi kami Tiga ini Begitu kan Ya silahkan Mau pilih PKS silahkan Mau pilih PKB silahkan Ya mau pilih Nasdem silahkan Begitu kan Tiga partai inilah Yang mengusung Anies Baswedan Disitu Begitu kan Dan bahkan ada Deklasi yang sangat luar biasa Kondumur saya pribadi Begitu kan Hampir ya Tujuh ratusan disitu Begitu Untuk mendeklarisakan Apa namanya Anies Cahimin Ini begitu ya Begini Ini ini Komentar-komentar Dari netizen Begitu ya Untuk memperkuat dukungan Dari warga Pihaknya kemarin juga Sekaligus melantik pengurus Korcam Anies Majenang Yang akan bergerak Menosialisakan Anies Dan Muhaimin Kepada masyarakat Secara masif Luar biasa ya Dari Laudibasir ya Bahkan ini Kita lihat saja ya Baca presnya Sudah kemana-mana ya Di Apa namanya Di Apa namanya Di Sambut luar biasa Disitu Begitu kan Bahkan Cahimin disitu Begitu kan Ikut pengajian Wah luar biasa ini Cahimin Begitu kan ya Bahkan di satu sisi Menganggap bahwa Persoalan-persoalan politik ini Kenapa sih Melihat dari potensi ini Kok Anies Baswedan Yang selalu Ada untuk masyarakat Begitu kan Ya Karena pada hakikatnya Potensi Anies Cahimin Itu sangat Satu sisi ya Satu sisi ya Melihat dari rekam jejak Anies Baswedan Ya Dari Cahimin disitu Menunjukkan hal yang luar biasa Kalau merusia pribadi Dibandingkan dengan calon-calon Yang lainnya Begitu kan ya Tetapi Dalam hal ini Memang Agak di masyarakat itu Masih Di satu sisi Bagaimana ya Relawan-relawannya itu Harus ya Bergandingan tangan Untuk bersama-sama Menuju Apa yang Terjadi saat ini Begitu kan Kenapa Karena mungkin Dengan politik Manipolitik Dan sebagainya Begitu kan Itu bisa dimainkan mereka Begitu kan Karena kekuatan hari ini Ya disitu Begitu kan Ya kekuatan hari ini Ya disitu Yang namanya Manipolitik Seperti itu Begitu kan Sedangkan Anies Basudan Dengan Caimin Dengan finansial Yang Yang hanya Apa namanya Cukup untuk Apa namanya Deklarasi sana sini Begitu kan Ya Karena relawan ini Bergerak sendiri Mereka Begitu kan ya Bahkan ya Hampir 700 warga Majenang Cilacap deklarasi Dukan Ini menjadi potensi Yang sangat luar biasa Kalau menurut saya Ya Potensinya yang sangat luar biasa Ya Sampai ada deklarasi Sebanyak ini Begitu kan Ini Bahkan dukungan terhadap Arus perubahan Semakin terasa di Jawa Tengah Masyarakat di berbagai Dari provinsi tersebut Menunjukkan Antusiasme terhadap Calon Presiden Ya Bahkan disebutkan ya Kemarin Ratusan warga Kecamatan Majenang Cilacap Mendeklarasikan dukungan Kepada Capres Dari koalisi perubahan tersebut Ada sekitar 700 orang yang hadir Ya Jelas ketua DPD Aliansi Nasional Ya Indonesia Sejahtera Anies Cilacap Asep Sutis Nah Kepada KB Anyos Ya Bahkan ya Dalam catatan itu Acara deklarasi digelar Di resa Pahun Cian Ya Persisnya di depan Masjid Kiai Musbihin Ya Selain Masyarakat juga hadir Calon anggota DPD Cilacap Dari empat Partai pendukung Anies Baswedan Ya Dari Dari PKB Dari Nasdem Dan PKS Dan Partai Umat Bayangkan begitu kan Inilah Pada hakikatnya Begitu kan Ya Ratusan orang disitu Hadir ya Bersama-sama Mensosialisasikan Bersama disitu Begitu kan Untuk menggaungkan Anies Baswedan disitu Begitu Bayangkan begitu kan Mengapa Anies Baswedan Banyak diterima Di kalangan masyarakat Masyarakat hari ini Walaupun Anies Baswedan Belum bertemu dengan mereka Begitu kan Karena harapan Masyarakat hari ini Yaitu adalah Perubahan dan perbaikan Bagaimana perubahan Dan perbaikan ini Benar-benar Sejahtera Benar-benar Yang dihadapkan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Oleh masyarakat Lihat saja Dua periode Pak Jokowi Begitu kan Belum mampu Mesejahterakan Rakyat Indonesia Maka saya katakan Berikanlah kesempatan Kepada Anies Baswedan Untuk memimpin Bangsa ini Nanti akan Suatu saat nanti Pasti akan ketahuan Bagaimana dampak Apakah benar-benar Membawa perubahan Atau perbaikan disitu Nah itulah Yang menjadi kesempatan Hari ini Bagi kami Berikan kesempatan dulu Disitu Begitu kan Bahkan dari Deklarasi ini Sangat luar biasa Begitu ya Ada juga warga Yang merupakan Anggota Ormas NU Dan Muhammad Dihadir Bergabung Yang menjadi relawan Jadi komplit Kita Begitu ya Bahkan di satu Sisi masyarakat Majelang Atosies mendukung Anies Karena mereka Sudah tahu Sosok parestasi Mantan gubernur Di Jakarta Itu tersebut Selain dari Berbagai media Informasi soal Anies ini Mereka dapat Dari warga Majenang Dan Cilaca Barat Umumnya Yang terbanyak Di Jakarta Bahkan di satu Sisi Pak Anies Orang jujur Dan harapan Akan lebih baik Mengurus negara Sip Luar biasa Ternyata Melihat dari potensi Anies Baswedan Sudah melihat Rekam jejak Pak Anies Baswedan Hari ini Melihat prestasi Mereka Untuk memperkuat Dukungan dari Warga pihaknya Kemarin Juga sekaligus Melantik pengurus Korcam Anies Majenang Yang akan bergerak Mensosialisakan Anies dan Muhaymin Kepada masyarakat Secara masif Korcam Anies Majenang Dijabat oleh Ano Sutrisna Relawan Anies Majenang Akan solid bergerak Jelas Wow Sangat luar biasa Saya apresiasi Sedalam-dalamnya Kepada Masyarakat Yang bergandingkan tangan Dan mendeklarasikan Bersama Untuk memenangkan Anies Baswedan Ini tanpa dibayar loh Demi Bangsa dan negara Apapun kita Di masyarakat Itu bersama-sama Demi kesejahteraan Bersama Saya yakin dan Saya yakin-yakinnya Anies Baswedan Terpilih Anies Caimin Terpilih Menjadi presiden Dan wakil presiden Akan mampu Mesejahterakan Marakyat Indonesia Bayangkan Camkan Kalau memang Ini Sudah Anies Baswedan Misalnya Sudah menjadi presiden Lalu kemudian Nasibnya Masih sama Dengan apa Yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Saya yang akan Pertama kali Yang bertanggung jawab Akan mengkritik Habis-habisan Anies Baswedan Kalau memang Ini terjadi Tapi saya yakin Dan percaya Kepada Anies Caimin Mampu akan Mesejahterakan Bangsa kita Berikanlah Kesempatan Kutu Anies Baswedan Untuk memimpin Bangsa kita Insya Allah Ada kewajuan Yang sangat luar biasa Bahkan Setelah itu Majenang DPD Anies Cilacap Akan bergerak Ke kecamatan lainnya Untuk mengembangkan Jaringan delawan Sejauh ini Dari 24 kecamatan Yang sudah terbentuk Baru 6 kecamatan Sisanya akan Segera kita bentuk Setelah deklarasi Dan pelatih Angkor Cam Anies Baswedan Majenang Kemudian juga Pembentukan Sahabat Millenial SMAIL Indonesia Kabupaten Cilacap Wow Sangat luar biasa Potensi-potensi Ini begitu kan Menunjukkan Apa yang terjadi Selama ini Ternyata Anies Baswedan Diterima di kalangan-kalangan Masyarakat Maka bergerak Di situ Saudara-saudara kita Begitu kan Tidak hanya Di Cilacap Di berbagai daerah Begitu kan Mari bergantungan tangan Untuk bersama-sama Menuju kemenangan Menuju Indonesia Emas Di situ bersama Dengan koalisi perubahan Tentu Anies Cahimin Di situ Ingat Anies Cahimin Begitu kan Atau Amin Jangan lupa Begitu Sosialisasi dengan Masyarakat Yang namanya Amin Kira-kira seperti itulah Begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel Khodari Podcast Rakyat ini ya Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Ya Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe channel youtube Khodari Podcast Rakyat Ini Jangan lupa Jangan lupa